Salam sahabat para visi, saya akan membuat video tutorial tentang tanda tangan digital atau digital signature. Dengan adanya kondisi saat ini, di mana kita dituntut untuk mempelajari hal-hal baru terkait new normal, tanda tangan jarak jauh atau tanda tangan digital ini menjadi salah satu yang penting juga. Nah, kebetulan di Prodi dan beberapa organisasi yang saya ikuti, saya baru saja mempunyai tutorial. Kali ini saya buat tutorial yang untuk umum ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menginstall aplikasi fill and signature atau aplikasi signature saja boleh, tetapi yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kita menggunakan aplikasi yang sembarangan, karena tanda tangan ini terkait dokumen yang barangkali rawan untuk disalahgunakan oleh orang lain. Nah, tidak perlu bingung mencari manakah yang verified, yang penting pilihlah aplikasi yang dibuat oleh pengembang yang terkenal. Misalnya, kami di Prodi kami menggunakan aplikasi Adobe Fill and Sign. Nah, kita buka saja di Playstore. Nah, kemudian kita cari, kita ketik Adobe Fill and Sign. Nah, ini saya walaupun mengetiknya kebalik Adobe Sign and Fill begini, ya tetap ketemu rupanya inilah wujudnya Adobe Fill and Sign. Nah, ini saya sudah menginstall, jadi silakan teman-teman sahabat para visi untuk menginstall dulu. Nah, setelah diinstall, kemudian kita coba kita masuk ke Adobe Fill and Sign ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat signature atau tanda tangan dan paraf atau inisial. Nah, jika belum ada, ini kebetulan saya sudah ada, jadi kita sebenarnya cukup membuat satu kali, kemudian tersimpan. Karena itu, teman-teman, salah satu pantangan, selain kita harus menginstall aplikasi yang betul-betul verified, juga janganlah kita tanda tangan menggunakan HP orang lain, karena ini tersimpan. Kalaupun terpaksa menggunakan HP orang lain, maka selesai harus kita hapus. Nah, kalau kita meminta tanda tangan orang lain menggunakan HP kita, maka selesai dihadapan orang yang memiliki tanda tangan itu, harus kita hapus sepengetahuan orang yang tanda tangan itu. Nah, ini misalnya cara menghapusnya, cukup kita masuk ke menu Pena ini di atas, kemudian kita klik tanda main di situ. Sudah hilang. Nah, sekarang prosedur yang pertama, begitu masuk ke Adobe Fill & Sign, kita buat dulu untuk teman-teman yang belum punya, Create Signature. Ya, begitu selesai begini, maka, ya, begitu kita klik, maka tampilannya seperti ini. Datar begini, kemudian dengan menggunakan jari kita, ingat jangan menggunakan kuku, syukur-syukur menggunakan Pena, Pena yang untuk tanda tangan, ya, khusus ya, dulu mahal, tapi sekarang harganya bahkan ada yang hanya Rp4.000. Pena, tapi ujungnya ada semacam busa empuk karet begitu. Ini, nah ini saya hanya menggunakan tangan, menggunakan jari. Ya, saya coba. Nah, begitu. Kalau dirasa belum sempurna, maka jangan di klik done, tapi kliklah clear. Hapus. Kita ulangi lagi, jangan ragu-ragu dengan jari. Ya, begitu. Wah, ini ternyata kelewian, saya hapus. Nah, sudah. Saya rasa ini sudah cukup. Kalau belum, ingat hapus lagi, kalau, ya, ulangi lagi. Ya, itu misalnya. Kemudian, kalau cukup, klik done. Sudah. Sekarang kita sudah memiliki tanda tangan. Kita bisa, ya, lihat di situ, di posisi signature sudah ada tanda tangan. Sekarang kita buat tanda tangan singkat atau parah. Diklik di create inisial. Ya, sebentar. Nah, begini. Misalnya, ya, begitulah tanda tangan singkat kita. Ingat, ini menggunakan jari, ya. Menggunakan jari. Kalau sudah dirasa cukup, kemudian done. Ya, jangan ragu-ragu, karena apa yang tampak kasar itu nanti akan menjadi halus ketika kita terapkan. Setelah selesai, kemudian kita tutup. Ini, artinya, kita telah memiliki signature di situ. Ya, hati-hati. Kalau handphone Anda hilang, ini bisa berbahaya. Artinya, Anda boleh memilih tetap menyimpan. Kalau kita mau bergian, sebaiknya dihapus saja. Jadi, kalau hilang, kecuali Anda tahu bagaimana prosedur untuk menghilangkan atau mengunci handphone yang hilang, gitu ya. Baik. Sudah. Bagaimana prosedur penerapannya? Nah, teman-teman, umumnya, data yang dimintakan tanda tangan kepada kita itu dikirim melalui media sosial. Misalnya WA. Ya, misalnya WA. Ya, sebentar. Ini contohnya, admin kami, Mas Meri, itu sudah mengirimkan tanda tangan yang kami harus tanda tangani. Saya harus tanda tangani. Dikirim melalui WA. Mas Meri. Oke. Ya, saya masuk ke Mas Meri. Kemudian, nah, di sini, Mas Meri sudah mengirimkan ini. Contohnya, misalnya ini form 32, form U2. 32, form U2, dan U3 ini. Ini yang atas, yang tengah ini, yang belum tanda tangan, yang bawah ini, yang sudah saya kembalikan. Ini saya klik yang belum saya tanda tangani. Nah, kemudian, akan muncul buka dengan pilihlah, pilihlah, buka dengan Adobe Fill and Sign. Ya, Fill and Sign. Nah, coba kita besarkan. Nah, tampak di sini, saya harus tanda tangan sebagai sekretaris. Nah, berikutnya, kita tinggal gunakan tanda tangan kita yang sudah tersimpan tadi. Klik. Kemudian, coba dikecilkan lagi. Kemudian, dengan menggunakan anak, menggunakan panah di sebelah kanannya itu, kita bisa mengubah ukurannya. Tapi, kalau ingin membatalkan atau menghapus, kita bisa menggunakan apa itu? Tanda bisa menggunakan menggunakan penghapus itu. Ya, selesai. Setelah ditempatkan, maka kita akhiri dengan cara mengklik area di luar tanda tangan itu. Tangan kita klik di luar area. Nah, tanda tangan sudah berubah menjadi hitam. Selesai. Kemudian, jika langsung ingin dikirimkan balik kepada yang meminta tanda tangan, maka kita klik. Nah, tanda berbagi yang ada di atas itu. kemudian kita misalnya kirim pihak WA. Kemudian kita kirim kepada admin tadi. Nah, ini berhubung ini latihan. Nanti Mas Merry bingung kalau saya kirimi ya. Saya kirim saja ke nomor saya sendiri. Ya. Kirim begini. Selesai. Sudah terkirim. Nah, kemudian kita coba lagi bagaimana bagaimana menerapkan apa ya? Menerapkan paraf ya. Kembali. Kebetulan admin kami, Mas Merry sudah mengirimkan form untuk latihan tanda tangan prodi kami kemarin. Ya, ini form belajar tanda tangan ini. Tunjuk saja. Kemudian pilih Adobe Fill & Sign. Nah, kita lihat ada banyak orang di sini yang memang belajar tanda tangan. Nah, ini dosen keempat ini saya. Saya coba menerapkan apa ini namanya? Paraf. Ya, kemudian atur seberapa kecil kebutuhannya. Kalau sudah, maka kita akhiri dengan klik di luar area tanda tangan ini. Kemudian kita kirim dengan klik tanda berbagi ini di atas. Nah, kemudian kita kembalikan kepada orang yang meminta tanda tangan kepada kita. Misalnya, ke admin atau ke yang meminta tanda tangan kita. Oke, kita kirim. Selesai. Ini cara yang umum digunakan karena dokumen selalu dikirim melalui media sosial. Cara yang lain misalnya terhadap dokumen yang telah dikirim melalui email dan lain sebagainya. Sama, kita buka email kemudian kita download kemudian melalui file manager kita tunjuk kemudian buka dengan Adobe Adobe Fill & Signature. Tetapi jika ingin menggunakan cara yang lain juga bisa juga kita masuk dulu ke Adobe Fill & ini. Kemudian disini ada tanda select a form to fill out kita tunjuk kemudian from pdf file ya kita tunjuk from pdf file kemudian dimana posisinya kita bisa cari misalnya di file manager file manager berkas apa misalnya di dokumen dokumen atau dimana saja bisa dicari ini misalnya bisa dicari form formnya dimana tadi posisinya what up media kemudian dokumen privet ya ini ya sebentar ya ini tadi form u23 ya ini tadi kita bisa tunjuk seperti membuka file pada umumnya lah oke kemudian masuk kemudian kita terapkan tanda tangannya ya dimana disini ya kita bisa kecilkan kemudian arahkan selesai kemudian kita klik di luar area ini kemudian prosedur yang berikutnya dikirim nah begitu teman-teman mau tidak mau kita sudah harus mempelajari cara-cara tanda tangan di era new normal ini bagaimana dengan stempel ya stempel tentu saja bukan hak perorangan macam kita jadi setelah kita tanda tangani ditanda tangani oleh biak-biak yang memang harus tanda tangan kemudian dikirim terakhir tetap ya tetap pasti si admin akan mencetak kemudian membubuhkan stempel ya jika memang perlu stempel contohnya ini ketua jurusan ini perlu stempel kan boleh membubuhkan stempel di stempel basah ya stempel basah nah ini tutorial saya semoga bermanfaat mohon maaf bila kurang jelas silahkan anda boleh bertanya dengan mengetikkan di komen di bawah video ini terima kasih salam selamat menikmati selamat menikmati